Intro Memek dua rasa Yang sebelah sini memeknya berbuah Yang sebelah sini memeknya original Hmm Gii Hmm Selain ini minta pacar kalian suguhin memeknya Jangan minta memek di komen terus Nggak bakal dapet Kalo kalian minta memek di komen Nanti dapetnya tutorial Stop Kalian minta memek di komen Tiap-tiap ya Ini yang yang buatin biar kalian shot deh Yeeetop Minta memeknya pagi-pagi Kalo memek malam-malam Agak sedikit berair Soalnya Ini dari tadi gue udah diem ini Agak sedikit watery Hmm Iya Gitu aja ya Kalo kalian mau memek varian lain Bisa di komen Hmm Puding lele Keliatan nggak lelenya Fix ini bakal jadi makanan paling nggak normal yang pernah aku cobain Super-super aneh tapi viral Nggak perlu ditiru Ini aku penasaran aja pengen nyobain sama Maurice buat kalian Jadi pertama lelenya dikukus Taruh cetakan Terus tuangin agar-agar Tunggu sampai dingin Udah Ini daging lele Langsung ya Ini beneran aneh Lelenya nah dikukus Terus bau tanah lagi Pas digigit tuh kenyal Terus ada Tekstur lelenya yang keset-keset Sebetulnya nggak ada rasa sih Semuanya nggak ada rasanya Lelenya aku juga nggak bumbuin kan Tawar Ini agar-agar juga nggak dikasih gula Tawar juga Cuma tekstur sama baunya itu Jadi Aneh Puding lele Kalian nggak usah nyobain Nggak word Pertama kalinya cobain makan udang hidup Waduh kayak gimana rasanya ya Udangnya itu ukuran kecil dan fresh banget Tuh liat udangnya masih goyang-goyang gitu guys Nah satu porsi dapetnya segini ya Kalau udah udangnya dicampur sama bumbu khas Thailand Terus cara makannya dikocok-kocok sampai kecampur sama bumbunya Ini nih dancing shrimp Atau udang hidup khas Thailand Pas dibuka ada aroma pedas bau bawang sama daun ketumbar Pas dimakan ada rasa amisnya sedikit Tapi nggak ganggu kok Dagingnya sedikit manis Terus bumbunya asam pedas dan berasa daun rempahnya Kalian berani coba nggak? Lokasinya di sini ya Nyobain makanan-makanan aneh yang ada di Thailand Alright Nah ini kan yang kalian tunggu-tunggu Aduh ngeditnya aja tuh mules banget hujun Aku segan banget sebenarnya sambaknya Karena kayak pas aku ngeliat ini tuh auto yang kayak What gitu Jadi kayak aku tuh segan banget Maaf banget bangga sengaja jujur Nah tadi kan aku udah beli tuh cacing dan seperkawanannya Sekarang aku mau nyobain ini ada kepiting sama juga ubur-ubur mentah Jadi ya Udin mari langsung aja kita review Yang pertama kita mau cobain cacing-cacingan Dan tau nggak sih kita tuh butuh 30 menit untuk persiapan mental Jadi kayak nggak deh Kita tuh nggak jadi-jadi mau makan Kayak aduh penasaran tapi serem gitu Tapi saya sendiri sih ekspresi indol Mohon maaf ya Dia memang kayak nggak bisa nahan gitu loh Jadi di tengah tuh bakal ada cairan gitu loh Makanya geli banget Tapi ternyata dia tuh kayak kerupuk biasa aja Dia memang nggak ada rasa gitu loh Hambar aja nggak ada asinnya Nggak ada gurih-gurihnya juga Kan mulai si indol deh Ya berhayal udah makan Padahal memang belum Kan mohon maaf guys Dia memang udah berusaha semaksimal mungkin Tapi memang nggak bisa aja Aku rating 5 persepuluh Oke next ke cacing selanjutnya Ini malah menurut aku lebih biasa aja sih Kerupuk aja gitu yang tipis banget Dan yaudah nggak ada rasanya Lebih mending sih 5,5 persepuluh deh Oke next Ini nggak tau sih belalang atau jangkrih Duh ini parah sih Karena kayak kakinya tuh lengket-lengket di lidah gitu loh Kayak disclaimer dulu Ini tuh review berdasarkan experience ku aja ya Semua ini ya jujur apa adanya Emang aneh banget sih mohon maaf Kayak sorry banget Nggak bisa masuk Aku rating 4 persepuluh Oke lanjut Ini aku mau cobain ubur-ubur mentah Karena memang aku tuh dasarnya memang suka babat Ketil gitu-gitu Jadi bagiku ini tuh biasa aja Memang rasanya tuh nggak ada Dan teksturnya tuh mirip-mirip kayak gitu Jadi memang berasanya cuma tekstur sama si kecap asinnya doang Ya bagiku masih oke lah Masih bisa dimakan Kalau indol ya Kalian bisa menilai dari ekspresi dia lah ya Kemulian besinnya Aduh itu lebih ngakak Oke terakhir kamu nyobain ke piting mentah Dekorasi kok nggak salah namanya jajang gejang Nah kalau ini menurut aku oke sih enak ya Dan menurut aku juga nggak aneh Laginya kayak kurang tebel gitu sih Dan tak kenapa aku malah lebih suka yang ubur-ubur tau Sekuahnya sama aja sama yang kayak ubur-ubur Cuma kayak kecap asin doang Rating 7 persepuluh Oke deh guys Jadi next kita cobain apa lagi nih Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Siapa disini yang seneng banget sama memek? Atau kalian sudah pernah nyobain memek belum? Ini memek bukan sembar memek loh Karena memek yang satu ini bisa bikin kalian ketagihan Rasanya manis dan goril Ayo kita nyobain memek sama-sama Wih Jok happy ada lagi Assalamualaikum Jokku Sayang How's it going? Padi ya kabar sehat? So the star was based on the title Jadi hari ini aku ngajak kalian nyobain memek Well Jokku jadi kalian tuh nggak salah denger Jadi ini tuh makanan khas Aceh dari daerah Simele Aku pun awalnya kaget sebenernya Cuman tulisannya tuh apa adanya ya itulah Jokku Oke langsung kita ke proses pembuatannya Oke the first thing that we have to do nih Kita nak nyiap ke bahan-bahannya Yang pertama aku nak ngesanggrai siketannya dulu Well Jokku Sayang ini aku bikinnya untuk porsi yang sedikit Aku paketnya 3 sendok ketan putih yang sudah dicuci Dan ini kita sangrai Ini tuh ketannya disangrai Sampai berubah warna menjadi kecoklatan Nah kalau lah sudah ini ketannya kita sisi iket terlebih dahulu Nah the next step is I wanna cook a coconut milk Ini aku paketnya santan instant yang dimix dengan woa And then I do not forget to add vanilla powder A bit of salt Dan aku kasih juga daun pandan Diaduk-aduk terus supaya tidak pecah santan Terus ini kalau lah masak santannya kita sisi ke dulu ijo eh Oke step selanjutnya aku punya pisang Aku pakai pisang rajo Setelah itu I wanna make that pisang will be bugil Ini kita telanjangin dulu pisangnya Lalu kita nyak-nyakkan sampai dihancur sehancur-hancurnya Ini aku tambahkan sedikit sugar baby Lalu dimix lagi supaya si sugar babynya tercampur merata dengan pisang Oke Jokku this is the last step Ini aku nak ngeplating Yang pertama nak aku tepek ke dulu pisang hancurnya Lalu nak aku tabur dengan ketan yang sudah disangrai Lalu disiram dengan kuah kekenat milk Kasih garnis biar agak cantik dikit si memexnya And finally this memex is ready to eat And tada this is memex that I cook today Oke Jokku ini dia makanan khas Acehnya Ada seperti biasa di Novakrita Bacudah sebelum makan Bismillahirrohmanirrohim Oke Jokku untuk rasanya itu manis guri kayak gitulah Ada sensasi kerenis dari siketan Wih lemak banggil lah Jokku ini tuh By the way Jokku this is my first time for making this one Aku minta maaf kalau ada salah Dan minta maaf juga kalau pronunciationnya itu juga salah Anyway Vang keep watching and see my next happy Bye jangan lupa bagai Jokku Berani gak kalian makan cumi yang masih hidup? Kira-kira gimana ya rasanya? Woi let's go! Hari ini gue mempersiapkan diri untuk coba salah satu extreme food yang ada di Thailand Namanya squid shot Jadi ini tuh cumi hidup yang dimasukkan ke dalam gelas berisi saus seafood Coba aja kalian lihat sebelum gue makan cuminya masih gerak-gerak Cara makannya pertama kita harus gigit bagian kepalanya dulu Setelah gue gigit tinta cuminya langsung keluar Awalnya gue pikir ini bakal amis dan tintanya terasa pahit Tapi ternyata gue salah Gak ada amisnya sama sekali Malahan rasanya enak loh Dagingnya kenyal, tintanya manis Dilengkapin dengan sausnya yang asem pedas cocok banget Harga percuminya 300 baht aja Selamat mencoba! Wow, jauh-jauh nih dari Indonesia ke Thailand mau cobain udang hidup Beneran hidup Nah jadi di bumbuin gitu ada daun bawang, ada seledri, terus ada bawang bombay Ada serai juga, terus ada bumbuk-bumbuknya ada mint, terus banyak banget nih Ada micin, ada bonsabe, terus ada ini, pepper Fistos Oh, Fistos Nah ini nih yang paling satisfying Bayi udangnya langsung disaring di kolamnya Ini bener-bener fresh banget ya Untuk satu porsi ini harganya sih cuma Rp44.000 Ayo kita cobain Wuh, jauh-jauh nih dari Indonesia ke Thailand mau cobain udang hidup Beneran hidup Halo, kamu ingin mencari dancing chim Enak loh, gak amis karena dia ada bumbu rempah-rempah Thailandnya gitu Enak-enak Ini sehat ya asal kan Udangnya bersih dan ini bersihnya duat ting Rp1.10.000 Terus lanjut aku mau cobain cumi hidup Wah, cumi hidup Harganya cuma Rp70.000 Tambahin saus hijaunya itu pedes banget tapi enak Enak-enak pedes Cumi yang paling lincah pokoknya Terus ditambahin ke sambal hijaunya Pokoknya itu paling gede Tintanya keluar, tintanya keluar Uh, ada tinta, tintanya keluar Wow, dia masih hidup Gak lalu amis, kenyal-kenyal Enak Sausnya juga enak banget nih 10 per 10 Kabunkap, terima kasih Halo guys, apa kabar kalian? Nah, udah lama ya kita ngemakan tembilu Jadi hari ini Norlela mau ngasih tau ke kalian nih Dan buat kalian yang udah bertanya dan pengen monget icip tembilu Atau ingin merisata kuliner Tepatnya untuk semua makanan yang pernah Norlela makan Kalian bisa datang pada tanggal 2 Januari 2024 Yaitu di kampung aku di Desa Seputuk Kecamatan Meruklian, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara Jadi pada 2 Januari nanti akan ada Acara perayaan tahun baru yang biasa dilakukan setiap tahun Untuk menyambut tahun baru Jadi untuk menu-menunya pastinya beragam Mulai dari yang halal maupun non-halal Dan yang pastinya ada makanan khas daerah ya guys Jadi buat kalian yang pengen banget icip-icip Makanan yang pernah Norlela icip Kalian bisa datang di tanggal 2 Januari yang mendatang Dan acara ini terbuka untuk siapapun Terutamanya konten kreator yang ada Dimanapun film berada Dan sekarang juga nih Norlela kasih tau Minyak oles khas Kalimantan Yang wajib buat kalian coba Dan juga rekomendasi dari Norlela Setelah ini untuk relaksasi otom Minyak oles ini juga bisa kita gunakan di wajah Karena ini tuh banyak banget manfaatnya Tunggu apalagi langsung cekot di keranjang kuning di bawah ini ya Reaksi makan gue tai Yang depan, yang depan Yang boleh sampai ini Sekarang juga Yuh Kau ancur Gui banget aja Yuh Jangan coba aja Yuh Jis Gak Makan tai Jangan coba aja Jangan coba aja Jangan coba aja Jangan coba aja Jangan coba aja